pasukan kavaleri adalah kuda semberani memiliki seribu satu nyali selalu siap membela negeri para prajurit sudah siap mati atas nama harga diri NKRI jangan pernah mau dibeli wajib dicunjung tinggi selamat menikmati cengho seluruh Indonesia dengan hari ini dengan rahmat menobat yaitu sebagai jendal cengho cengho ilmu cengho buddha cengho nyelamatkan NKRI nyelamatkan dunia dengan kuat islamiak ukwawakonya 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 dengan ilmunya cita-cita sumpah kelapa 700 tahun lalu di Indonesia jadi adik puasa menjahat veto imbangi ERC imbangi Rusia imbangi Amerika imbangi Inggris supaya jatuh cita-cita bangsa turun peka turun warah bumi aku Allah wakbar bismillahirrahmanirrahim ini hari saya sebagai pembina cengho Indonesia melantik bapak panglima TNI sebagai panglima cengho untuk melakukan yaitu untuk menyelesaikan NKRI karena cengho bisa menyelesaikan dengan ukwawakonya 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 dengan PASTA BIPUR HERAT belum merumah kerja kebajikan kebaikan sehingga 6 agama Islam Ramadhan yang alami tristen kasih sayang Hindu dan keselarasannya mudah dengan karmanya berfungsi lakum dinukum jelas idusah cengho mudah mudahan panglima TNI ini membawa misi bapak ada panglima untuk melakukan misi kumpah palapah yang cita-cita gajah maja gimana Indonesia di satu mudah mudahan kita jadi adik kuasa dunia dengan ancak cirai menjaga kita imbangi Cina, Rusia, Amerika, Perancis untuk menjadi Indonesia Allah wakbar Allah wakbar ini adalah Pak Tito karena sifatnya pikir kerja sukses bukan tunggu harap kosong saya keingin NKRI dengan jenderal demikian insya Allah kita mudung-mudahan nusantara kita diangkat Allah subhanahu wa ta'ala kita dimuliakan Allah kita tugas yang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah wakbar Allah subhanahu wa ta'ala darah tutup terima kasih 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 Pasukan kendaraan tank pancer berlapis baja dengan simbol merah putih adalah pagar betis wilayah negara kesatuan berdaulat atas nama Indonesia tak pernah lengah barang waktu sekejap selalu kompak siap siaga bila negara dalam bahaya pantang mundur kabur wajib maju bertempur musuh harus hancur lebur jadi bubur Pada lembaran buku sejarah kemiliteran di Indonesia ada terdapat peristiwa penting yang dicatat dengan tinta emas sebagai penghormatan tertinggi untuk dijadikan landasan kuat bahwa dunia militer merupakan benteng baja bagi sebuah negara Hari jadi kavaleri jatuh pada tanggal 9 Februari menandai sebagai tonggak kuat sejarah sejak tahun 1950 yang silam 74 tahun apabila manusia menunjukkan usia kematangan Sebutan kavaleri merujuk kepada pasukan khusus kendaraan berlapis baja semacam tank atau berbagai macam jenisnya Pasukan kavaleri bagian dari kekuatan tentara nasional Indonesia Angkatan Darat yang sudah didirikan sejak tahun 1950 Hari jadi kavaleri TNI Angkatan Darat menjadi penting untuk diperingati sebagai bentuk penghormatan yang tak terhingga bagi para pendahulu Para pendiri kesatuan pasukan kendaraan atau tank berlapis baja dan lain-lain Sedangkan pembentukan kavaleri TNI Angkatan Darat tertuang dalam surat keputusan atau SK Kepala staf Angkatan Darat Kasat nomor 5 Garing Kasat Garing PNPT Garing 50 tanggal 9 Februari 1950 Tentang pembentukan satuan berlapis baja yang kemudian ditetapkan sebagai hari kavaleri Indonesia oleh Kasat Kolonel Abdul Haris Nasution Jikal bakal sejarah hari kavaleri TNI Angkatan Darat bermula dari terpicunya pertempuran di Surabaya pada November 1945 Yang melibatkan banyak pemuda dari beberapa wilayah di Indonesia termasuk salah satunya Tokoh pemuda Sugiantoro yang kemudian hari menjabat Danfus Senkaf dan termasuk beberapa pemuda lainnya Di masa itu para pemuda pejuang dengan semangat bara api di dadah Telah menggunakan beberapa rampur panser hasil rampasan dari Jepang, Belanda, dan Inggris Untuk melawan kekuatan tentara sekutu Sedangkan kendaraan tempur hasil rampasan itu sudah dipergunakan di beberapa daerah di wilayah Indonesia Seperti peristiwa akhir Desember 1949 di Palembang Serta pada awal tahun 1950 di Pulau Jawa dan juga di wilayah Medan Yang kemudian para pemuda lantas berinisiatif menggabungkan rampur hasil rampasan perang Lalu membentuk organisasi satuan berlapis baja yang kini dikenal dengan sebutan kavaleri Melansir dari situs resmi Pusen Kav TNI Angkatan Darat Sejarah kavaleri dibentuk di awal tahun 1950 dengan nama Komando Pasukan Berlapis Baja Di bawah pimpinan Letkol Kav KGPH Suryo Suyarso Yang membawai empat eskadron kavaleri yang tersebar di Bandung, Magelang, Palembang, dan di Medan Eskadron kavaleri tersebut dilengkapi dengan alat tempur utama Kendaraan-kendaraan tempur ex-kenil berupa Ford Link, Humber Skot, Otter Body Car, Universal Carrier, dan Stwar Kemudian pada tanggal 21 April 1952 ditetapkan berdirinya Inspektorat Kavaleri Perkembangan kavaleri yang masuk pada periode 1958-1965 Terjadi perubahan organisasi di lingkungan TNI Angkatan Darat Termasuk kesenjataan kavaleri di mana pusat kavaleri dirubah menjadi pusat kesenjataan kavaleri Kemudian pada periode 1965-1980 Banyak satuan kavaleri TNI Angkatan Darat terlibat dalam gerakan cepat dalam penumpasan pemberontakan G30S PKI Selanjutnya pada periode 1980-1990 Ditandai dengan adanya proyek beta yaitu pengadaan rampur antara lain AMX-13-105 Sebanyak 100 unit untuk menggantikan rampur AMX-13-75 Kostrat dan direncanakan untuk pengisian batalion kavaleri ke wilayahan Pada saat itu pusat kavaleri dibawa kendali pimpinan Brigjen TNI Haryono P Sejarah peristiwa penting hari jadi kavaleri NKRI wajib diperingati Melalui proses perjalanan sejarah kavaleri TNI Angkatan Darat yang teramat panjang Hingga yang tercatat dalam buku sejarah kemiliteran Indonesia Bahwa pendirian kavaleri Indonesia dipastikan pada tanggal 9 Februari 1950 Dan berdasarkan SK Kasat Sehingga pada setiap tahunnya tepat pada tanggal 9 Februari Menjadi satu kewajiban sebagai hari kavaleri TNI Angkatan Darat Atau lebih singkatnya hari kavaleri Indonesia Haji Muhammad Yosutom atas nama keluarga besar Forum Kebangsaan Kalimantan Timur Mengucapkan selamat hari jadi kavaleri TNI Angkatan Darat yang ke-74 9 Februari 2024 Pasukan kavaleri adalah kuda semberani memiliki seribu satu nyali Selalu siap membela negeri Para prajurit sudah siap mati atas nama harga diri NKRI Jangan pernah mau dibeli wajib dicunjung tinggi Bravo kavaleri sakti Kafaleri sakti Bandar 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih